Kempatan khasiat dari kayu putih ini sangat luar biasa sobat sekalian Makanya untuk kesempatan kali ini saya coba bahas Terutama untuk salah satu penyakit yang nanti akan saya buatkan ramuannya dari daun kayu putih ini Oke jumpa lagi, salam info sehat Oke sahabat info sehat di rumah Kali ini saya akan coba bahas untuk daun kayu putih Di hadapan saya ada beberapa alai daun kayu putih Sebagaimana video yang sudah saya buat sebelumnya Bahwa daun kayu putih ini sangat banyak sekali manfaatnya Kenapa? Karena kayu putih ini ternyata memiliki beberapa senyawa atau zat yang terkandung Sebagai antibakteri untuk mengobati beberapa penyakit Manfaat dan khasiat dari kayu putih ini sangat luar biasa sobat sekalian Makanya untuk kesempatan kali ini saya coba bahas Terutama untuk salah satu penyakit yang nanti akan saya buatkan ramuannya dari daun kayu putih ini Oke Sahabat info sehat sekilas review dari video saya sebelumnya bahwa Daun kayu putih ini memiliki kandungan lignin Dan sineal, melalesin, terpinal, dan pinam Yang mana ini sebagai antibakteri untuk menghambat kerja enzim dan menghambat pertumbuhan dari bakteri Oke Langsung saja untuk pembahasan saya kali ini Kita Pertama akan membuat ramuan untuk meregakan batuk dan hilang Bagaimana salah satu dari manfaat dan khasiatnya ini Ternyata daun kayu putih ini mampu untuk meregakan batuk dan hilang Oke Selain memang ada beberapa khasiat yang lain Yaitu untuk mengeluarkan lendir Kemudian mencegah gigitan serangga Mengobati luka Mencegah infeksi Juga untuk meringankan susak nafas Selain itu juga Daun kayu putih ini bisa menyegarkan nafas kita Akibat dari bawah mulut kita Kemudian Yang terakhir ini mampu meringankan nyiri sendi Baik itu nyiri osteoartritis dan reumatoid artritis Oke Sahabat info sehat Di depan saya sudah ada daun kayu putih yang asli ya Sahabat info sehat mungkin bisa mencari atau meminta Dari tetangga atau mungkin dari kerabat atau sanak saudara yang punya Yang masih punya tanaman ini Karena tanaman ini memang sudah cukup langka ya Terutama untuk di daerah perkotaan Sahabat info sehat bisa Ya mungkin meminta lah beberapa Ini untuk dijadikan bahan untuk mengobati batuk dan hilang tadi Oke Tapi jangan khawatir Sahabat info sehat Kalaupun tidak ada daunnya Sahabat info sehat bisa mempergunakan ini Nah ini saya sudah ada minyak kayu putih Nah jadi Jangan khawatir Tanpa ada daun yang asli pun Sahabat info sehat nanti bisa membuat ini Caranya bagaimana Caranya nanti ini diteteskan Kurang lebih dua atau tiga tetes saja Jangan terlalu banyak ya Kenapa Karena kalau berlebih ini mungkin ada efeknya nanti Efeknya sih enggak Saat ini Kebanyakan yang terjadi itu ya Ada akibat Apa Efek racun Tapi Cara menanggulanginya nanti Perbanyak minum air putih Atau Minum susu putih Untuk Menetralisirnya Oke Di hadapan saya ada beberapa bahan ya Untuk Yang sudah saya persiapkan Untuk membuat ramuan Penangkal Batuk Dan pilek Ini tambahannya Saya mempergunakan madu Bebas Merknya Sahabat info sehat bisa mencari Di apotik Ataupun di warung-warung terdekat Ini sangat simpel Mudah-mudahan Apa yang saya informasikan kali ini Bisa membantu Sahabat sehat sekalian Oke Tidak berlama-lama Mari kita lanjutkan Bagaimana cara pengolahannya Sahabat ibu sehat Ini bahan-bahan yang tadi Saya Sebutkan Jadi Untuk pertama Siapkan air Kurang lebih 450 ml Kemudian Beberapa Tangkai daun Kayu putih ya Kurang lebih ada 4 atau 5 tangkai Kemudian Ini madu Sebagai perasanya Oke Mari kita lanjut Untuk Cara mengolahnya Atau memasak Oke Pertama-tama Untuk airnya Masukkan terlebih dahulu Kemudian Nyalakan kompor Oke Dengan api sedang saja ya Api sedang Oke Kemudian Beberapa tangkai Kayu putih yang tadi Setelah disiapkan Kita Masukkan Masukkan Untuk madunya Nanti Terakhir ya Kita Aduk dulu Sampai Airnya Mendidih Oke Mendidih Kemudian aroma Kayu putih ini Nanti akan tercium Keluar Oke Sobat Ingo sehat Mungkin kurang lebih Sekitar 5 Sampai 15 Menit ya Oke Sobat Ingo sehat Ini aroma Kayu putihnya Sudah mulai tercium Ini sangat tajam Sekali Aroma Kayu putihnya Nah Setelahnya Aromanya keluar Ini kita Masukkan ya Madunya Masukkan Satu saset Madu tadi Kita Masukkan Oke Setelah Kita Masukkan Oke Sahabat Masukkan Ini Sudah Melidih ya Setelah Melidih Kita Matikan ya Apinya Kita Matikan Kita Diamkan Ini Sampai Panasnya Berkurang Sampai Itu Baru Kita Saring Oke Sahabat Ingo sehat Ini Sudah Kita Diamkan Panasnya Sudah Sedikit Berkurang Ya Mungkin Ini Sudah Hangat Kita Saring Oke Ini Ya Sahabat Sahabat Ingo sehat Ini Minuman Yang Sudah Jadi Semoga Ramuan Kali ini Bisa Membantu Anda Menghilangkan Genjala Batunya Dan Bileknya Dan Bisa Beraktifitas Kembali Dengan Sehat Oke Salam Ingo sehat Saring Kami Kembali Lagi Next Di Video Berikutnya Untuk Lagi Selamat Terima kasih.